Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Vera, sudah dijawab sedikit. Ustaz kita lanjutkan lagi, nanti langsung ke praktek untuk doa itu seperti apa ya Pak Ustaz ya? Silahkan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Riyanti. Jadi kita lanjutkan dulu, tadi nomor 6 Bu ya? Nomor 6, bukan coplos tapi itu Pak Ustaz. Nomor 6 tadi tuh Bu, jangan lupa tutup dengan solawatnya. Roa Sapu Jagat. Tadi inti doa tadi nomor? Nomor 5 tadi. Nomor 5. Nomor 6 adalah Doa Sapu Jagat. Apa itu? Robana, Atina, Fi Dunia, Hasnana, Wa Fi Al-Akhirati, Hasnana, Wa Kina, Agabanna. Baru terakhirnya, solawat penutup. Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Liwa Sohbi Rasulia Jama'in, Walhamdulillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita praktek cara berdoa itu. Mana tadi yang namanya pujian, mana solawat, mana memuji Allah, mana merendahkan diri, mana yang sifatnya inti doa, isi doa. Maksudnya, mana yang nomor 6 tadi, apa namanya, doa Sapu Jagat, doa Sapu Jagat. Buna Atina sudah dibacakan. Kemudian surat penutup. Baru tutup. Tujuh ya. Tujuh. Kita mulai. Nih saya contohkan. Contoh. Mbak Ibu, Pemiru, 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 Pemiru. Baru mengagungkan Allah. Apa itu? Ya Allah, Ya Rabb. Kau yang maha kuasa. Kau yang maha perkasa. Kau yang maha segala-galanya. Itu membesarkan Allah. Tiga. Yang keempat. Merendahkan diri kita. Ya Allah, hamba lemah. Hamba lemah. Banyak pinta, banyak harap, banyak keinginan. Hanya berharap kepadamu, Ya Allah. Tolong kabulkan doa-doa kami, Ya Allah. Atau doa saya, Ya Allah. Baru masuk inti doa nomor lima itu. Apa doa tadi? Allah ma'ufir li zunubi wali wali daya. Sampai habis. Atau doa keselamatan dunia akhirat. Allah ma'inna nasalka selamatan fiddin wad dunia akhirat. Boleh pakai bahasa Arab. Boleh pakai rejang bahasa rejang lebong tadi. Boleh pakai bahasa Mandarin tadi ya. Inti doanya itu. Baru kemudian yang keenam. Tutup dengan doa bahasa pujaga. Rabbana atina fiddin hasana. Fil akhirati hasana. Terakhir. Wa sallallahu ala. Wa sallallahu ala. Salawat penutup tuh. Tujuh yang ketujuh itu. Wa ala aliyusuh biyajumain. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Oke. Nanti kalau mau saya share sama Mbak Rianti. Itu kiro-kiro. Itu saya sudah. Tadi teori dengan praktik cara berdoanya. Segitu ya. Tujuh. Ada tujuh. Ya. Mudah-mudahan dipraktikkan seperti itu. Praktik. Baik, Busta. Begitu ya Bunda Fera. Sudah. Sudah Mbak Ustaz kita closing lagi nih. Closing. Karena waktunya sudah selesai. Jadi ini tema kita ini adalah doa-doa mustajab untuk berdoa. Jadi di dalam waktu Indonesia ini tentu kita bisa hanya mencari waktu. Tempat-tempat mustajab berdoa itu adalah ada di Tanah Suci, Mekah, Madinah. Ada tempatnya kan disitu. Tempatnya Raudah, Hizma'il, ada makam Ibrahim. Itu namanya tempat mustajab berdoa. Ada waktu mustajab berdoa. Waktunya tadi saya sebutkan. Waktu sahur. Waktu berbuka. Malam Laylatul Qadar. Pertiga malam. Waktu ajan turun. Waktu ajan berkumandang. Ajan berkumandang. Layuradud doa bainal adhan wal iqomah. Maksudnya di antara ajan dan iqomah ada doa mustajab disitu. Doa tidak ditolak di antara ajan dan iqomah itu. Maksudnya ketika ajan berkumandang. Jangan kemana-mana. Tempe lagi goreng tinggal dulu. Matikan apinya. Dengarkan dulu. Dengarkan ajan. Nikmatin bunyi ajan itu. Ibu-ibu biasa di rumah kan. Kalau yang sempat berjamaah ya datangin masjid. Boleh ibu-ibu juga. Dapak-apak. Tapi kalau bagusnya. Dengarkan azan itu. Dengarkan. Nikmatin itu panggilan azan itu. Lagi saya ibu mencatur. Eh ibu mencatur pula. Tinggalkan dulu. Azan sudah berkumandang. Maka nanti ketika sudah selesai azan. Allah merubahat di dawa itamah. Sampai habis doa itu. Di ujung doa itu antara ajan dan iqomah. Nah disitulah panjatkan doa. Ya. Kalau hujan turun. Pas waktu hujan turun. Hujan turun. Medoalah. Pertama doa. Baca doa. Apakah harus seperti doa ketika kita membaca doa syarat yang tadi. Kalau bisa seperti itu. Tetap diawali pujian. Solawat. Memuji Allah. Merendahkan diri kita kan. Baru masuk inti doa. Kan itu tuntunan doa. Nah kalau tidak sempat itu setidaknya pujian dan solawat. Tidak sampai. Pakai bahasanya terserah. Kalau inti doa ini kan isi doa. Isi doa ini tidak harus dengan bahasa. Bahasa Arab. Boleh saja bahasa apa saja kita. Bisa kita pakai. Yang artinya adalah apa. Kita dalam berdoa ini. Harus senantiasa banyak-banyak berdoa. Maka sombong orang yang tak mau meminta. Sombong orang yang tak mau berdoa. Kalau bisa itulah momentumnya. Carilah waktu-waktu yang mustajak berdoa. Memantaskan diri. Kita bersihkan diri kita dulu. Pantaskan diri kita. Dan menyesuaikan standar doa itu dengan kondisi keadaan kita. Ya Bapak-Ibu. Jangan pulang perasaan. Mungkin itu. Yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Asperhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Zulfamistraga. Terima kasih. Sudah hadir. Dan sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk kami semua di sini. Dan Ibu-Ibu dari Majelis Alim Al-Malik. Sungai Rupat. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan pemirsa demikian. Acah mutilakul bukita hari ini. Saya Rantip Putriya. Mohon undidiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.